Selamat datang di SMP Negeri Satu Mba Badan Kabupaten Ponorogo. SMP Negeri Satu Mba Badan yang beralamatkan di Desa Mba Badan Kecamatan Mba Badan mampu menampung 224 peserta didik per tahun disertai dengan 52 tenaga pendidik yang berkopatan di bidangnya masing-masing berwawasan ke depan selalu berpegang pada pilar pendidikan long life learning. SMP Negeri Satu Mba Badan memiliki struktur DPMPS dan struktur organisasi sekolah yang kredibel. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah La haula wa la quatai la billah amabadu Bapak Ibn Sermati dan anak sekalian bahwa sekolah kita memiliki visi-misi yaitu unggul dalam prestasi berilmu pengetahuan dan teknologi berkarakter berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Sekolah ini di usianya yang ke-36 sesuai dengan program pemerintah bahwa kita dipercaya sebagai sekolah bermutu sekaligus sekolah yang memiliki visi-misi yang jelas sekaligus sekolah yang memiliki branding. SMP Negeri Satu Mba Badan adalah sekolah berkarakter religius. Hal ini sudah kita laksanakan kegiatan-kegiatan mulai kegiatan 5S dalam rangka untuk membekali anak-anak di kita betul-betul berkarakter kuat dan cerdas sehingga harapan kita anak-anak atau siswa-siswi SMP Negeri Satu Mba Badan ke depan memiliki karakter yang kuat kaligus memiliki budaya yang luar biasa. Harapan kita SMP ini betul-betul menjadi sekolah yang dipercaya oleh masyarakat babatan pada khususnya dan masyarakat ponrogo pada umumnya. Kegiatan pembelajaran dimulai sejak peserta didik memasuki lingkungan sekolah diawali dengan budaya 5S senyum, salam, sapa, santun, dan sayang. Kegiatan ini sudah menjadi budaya kami untuk menjadikan teladan bagi generasi muda yang berbudi pekerti, luhur, menanamkan sikap sopan, dan santun serta tata keram. Kegiatan selanjutnya yang menjadi indikator religius adalah tartil al-Quran, sholat duha, hafalan juz'ama, sholat duhur berjamaah, sholat jumat, khot milhur'an, taksim metode umi, serta tahfit baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan di pagi hari lainnya adalah sholat duha berjamaah, hafalan juz 30, dan kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini bertujuan menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Dari semua kegiatan tersebut, sudah tentu terjadwal dengan intens. Di samping pembiasaan baca al-Quran, maka secara klasikal, peserta didik diberikan tugas secara individu untuk menghafal juz 30. Pembiasaan ini adalah upaya praktis dalam pembinaan mental spiritual peserta didik untuk membentengi diri dari dunia luar yang berpengaruh negatif. Kegiatan di siang hari adalah sholat duhur berjamaah maupun sholat jumat. Pada dasarnya bertujuan sebagai sarana melatih sholat tepat waktu serta agar meraih pahala yang melimpah. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti sholat-sholat fardu lainnya. Program Kotmil Quran dan Tahvid Al-Quran bertujuan agar peserta didik terbiasa dengan Al-Quran serta gemar membaca Al-Quran. Untuk menunjang pembiasaan dalam perdalam pembacaan Al-Quran adalah ekstra kurikuler taksin metode uni. Dengan harapan, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil, peserta didik juga dapat melaksanakan ibadah praktis berakhlakul karima dan mampu mengembangkan potensi-potensi religi pada diri siswa. Tujuan pebiasaan ekstra kurikuler taksin metode uni adalah untuk memperjelas bacaan dalam Al-Quran, baik tajwid maupun makhrutnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dengan bimbingan seorang ustad yang berkompeten. SMS Kedepupatan memiliki struktur organisasi TPMPS dengan job di krisp yang jelas. Dengan tim pengembang memiliki 8 penanggung jawab dari 8 standar tersebut, sekaligus ada tim audit yaitu 2 orang dan ini sudah kita laksanakan dalam rangka untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas dan fungsinya TPMPS. Selain itu, selain itu anak-anak sudah mendengarkan yaitu mengaji, di mana mengaji ini sudah digilir setiap hari itu kurang lebih ada 10 anak untuk mengaji di lobi. Selain itu, selain mengaji, ada juga yaitu sholat duha juga digilir kelas sesuai dengan tingkatan, yaitu kelas 9, kelas 7, atau kelas 8. Kesan saya sebagai siswi sangat bersyukur sekali menjadi siswi SMP Negeri Setubah Badan karena telah menerapkan kegiatan karakter religius yang sangat bagus sekali, yang sangat luar biasa. Dan kesan saya sebagai siswi SMP Negeri Setubah Badan adalah saya berharap agar karakteristik ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menyempurnakan sekolah SMP Negeri Setubah Badan. Yang saya tahu SMP Negeri Setubah Badan itu adalah sekolah yang religius dan berbeda lingkungan. Kemadirian, potong royong, dan integritas Sekolahnya, besi hijau, indah dan asri Pagi-pagi sudah maji Sekolah duha hafal lanjut sama Pihak saat jalan yang 5S Senyum salam Sabar santun dan sayang Eja pasaktif Sehat aktif Juga kreatif Ketika inovatif Terima kasih Terima kasih.